Asal-usul Desa Legok, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indra Mayu Asal-usul penamaan Desa Legok, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indra Mayu berkaitan erat dengan kisah seorang tokoh dari Sumedang Larang, yaitu Prabu Gesan Ulun atau Raden Angkawijaya. Putra Prabu Natakusuma atau Pangeran Santri atau Pangeran Muhammad atau Pangeran Umbakara, Raja Sumedang Larang yang merupakan putra dari Sheikh Abdurrahman alias Pangeran Panjunan, putra dari Sheikh Maulana Ishak. Setidaknya itulah, rentetan silsilah, cerita yang dipercaya oleh masyarakat Desa Legok, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indra Mayu. Dikisahkan Pangeran Angkawijaya, pergi menuntut ilmu agama Islam di sebuah pesantren terkemuka di daerah Demak Bintoro. Beliau berguru kepada Raden Pangiri yang merupakan masih kerabat Raden Trenggono. Di pesantren tersebut, Angkawijaya bertemu dengan seorang santriwati dari Madura yang bernama Haris Baya. Kecantikan Haris Baya telah membuat Angkawijaya jatuh hati kepadanya. Sekian lama berada di pesantren, datanglah utusan dari Kerajaan Sumedang Larang yang menyampaikan kabar bahwa Angkawijaya akan segera dilantik menjadi Bupati Sumedang. Lantas Angkawijaya berjanji kepada Haris Baya bahwa kelak setelah dirinya dilantik menjadi Bupati Sumedang akan membawa dan menjadikannya Haris Baya sebagai istri dan permaisurinya. Berangkatlah Angkawijaya pulang ke Sumedang Larang dengan berat hati harus meninggalkan kekasih pujaan hatinya Haris Baya. Tidak berapa lama sepeninggal Angkawijaya, terjadilah konflik politik di seputaran Kerajaan Demak Bintaro. Maka untuk mencari dukungan, dimintalah bantuan kepada Kerajaan Cirebon. Pihak Cirebon pun bersedia membantu. Dengan syarat, Haris Baya harus menikah dengan panembahan ratu. Singkat cerita, Haris Baya teringat akan janji pangeran Angkawijaya. Dalam sebuah kesempatan, Angkawijaya bertandang kepada panembahan ratu yang merupakan masih saudaranya. Dan bertemulah dengan Haris Baya. Maka terjadilah perjumpaan yang sangat mengagetkan sekaligus menyakitkan karena Haris Baya dalam keadaan hamil. Dalam sebuah kesempatan, tanpa sepengetahuan panembahan ratu, Angkawijaya dan Haris Baya terlibat sebuah perbincangan dengan saling melepas rindu. Karena Haris Baya bersikeras untuk minta ikut ke Sumedang Larang, maka disisunlah sebuah skenario oleh Patih Terungpeot bahwa Haris Baya dinyatakan hilang. Namun kecurgaan panembahan ratu kuat dugaan kepada Angkawijaya. Maka ini pun telah memicu kemarahan dari Kerajaan Cirebon kepada Kerajaan Sumedang Larang dan terjadilah pengejaran oleh pihak Cirebon kepada Angkawijaya. Dalam pelariannya, tibalah di sepi sungai Manukrawa atau Cimanuk. Karena kondisi sungai yang berkelok-kelok dan dalam kondisi yang lelah, setelah mereka terombang-ambing dan hanyut di sungai tersebut, maka di sebuah kedokan atau legokan sungai Cimanuk atau di sebuah kelokan di sungai Cimanuk, disitulah mereka pertama kali berdiam diri dan merekalah yang pertama kali sampai dan menghuni legokan tersebut. Dalam kondisi kelelahan, tibalah Kagak Pertala, santri panembahan ratu yang terkenal dengan nama Pangeran Jongkara yang ditugaskan mengejar keduanya. Pangeran Jongkara merupakan putra dari Andayasari atau Nyinyawangulan dari Kerajaan Pulau Mas yang telah berhasil masuk Islam dan diislamkan oleh Radin Mu'aris atau Kibuyutsingku, santri sehsaripidaya tubuh dari Babadan Indramayu. Gagak Pertala berniat untuk menyelamatkan dan merebut Harisbaya, namun bersamaan dengan itu datanglah Pasukan Cirebon dan terjadilah pertarungan yang tidak berimbang antara Gesan Ulun dan Pasukan Cirebon. Maka dibawalah Harisbaya ke Kerajaan Pulau Mas oleh Gagak Pertala. Di saat yang sama, datanglah Cukang Waru, putra dari Kekedeng Lewimunding, atau Ambu Asih, atau Ambu Ayuh yang sedang tergila-gila terhadap Angka Wijaya. Maka dibuatlah satu reka berdaya seolah-olah Angka Wijaya mati dalam pertempuran dan dikuburkan di tempat tersebut. Padahal yang sebenarnya diselamatkan oleh Cukang Waru dan supaya masyarakat percaya dikuburlah pakaian Angka Wijaya di tempat tersebut. Lantas diperintahkanlah Patih Terongpeot untuk menjaga kuburan tersebut oleh Angka Wijaya. Dan kompleks pekuburan tersebut kini terkenal dengan nama Among Raga atau yang berarti Mengasuh Raga. Karena di dalam legokan pertama dihuni oleh manusia tertua, maka tersebutlah tempat tersebut dengan nama Legok Kolod. Demikian, asal-usul desa Lego, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu. Wallahualam. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.